Halo Sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke, sebelum ke alur ceritanya, Mr. N mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Oke, pada video kali ini kita akan melihat kelanjutan Kufu Panda Berjudul Kufu Panda 4 Film ini dirilis pada tahun 2024 Dimana menceritakan petualangan Po bersama teman barunya Pergi mencari seorang penjahat yang memiliki kekuatan sihir yang kuat Membuat Po sangat kesulitan melawannya Nah, bagaimana perjuangan Po kali ini untuk menyelamatkan desa mereka? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita bermula diperlihatkan kawanan kambing sedang bekerja di sebuah tambang besi Tak lama kemudian, tiba-tiba Tai Long datang, lalu mengacaukan tempat itu Tai Long kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia akan merampok semua desa dan akan mengalahkan sang pendekar naga Di sisi lain, kita diperlihatkan posang pendekar naga sedang melawan musuhnya, yaitu ikan pari Tak berselang lama, Po berhasil mengalahkannya Setelah mengalahkannya, Po kembali ke desa dan semua orang di sana menjambut Po dengan sangat gembira Tak lama kemudian, Master Sifu datang, lalu meminta Po berbicara di kuil sebab ada yang ingin mereka bicarakan Namun, Po mengabaikan Master Sifu, dia malah melakukan atraksi Menggunakan tongkat pemberian Master Ogwe Untuk merayakan pembukaan restoran milik ayah angkatnya, yaitu Mr. Lee Master Sifu yang sangat kesal memaksa Po untuk segera pergi ke kuil Di sana, Master Sifu mengatakan Untuk saat ini, Po harus menjadi pemimpin sama seperti Master Ogwe di lembah mereka Dan juga memilihkan dindat baru untuk menggantikannya menjadi pendekar naga Namun, Po menolak karena dia masih ingin bertarung sebagai seorang pendekar naga Meski Po menolak, Master Sifu tak peduli Lalu meminta Po untuk secepatnya memilih calon pendekar naga Kesokan harinya, semua calon pendekar naga berkumpul Dan mulai menunjukkan aksinya, membuat Po sangat kagum melihat jurus mereka Akan tetapi pada akhirnya, Po malah memilih dirinya sendiri sebagai pendekar naga Master Sifu kemudian mengajak Po ke tempat Master Ogwe bermeditasi Agar Po mendapatkan petunjuk Terlihat di sana, Po tak fokus karena terus memikirkan makanan Hingga akhirnya Po melihat pencuri yang menyusup di atap kuil Melihat itu, Po mencari si pencuri itu Namun, dia sempat kewalahan karena pencuri itu menghilang dengan sangat cepat Namun, tak berlangsung lama, Po berhasil menemukannya Dan ternyata pencuri itu bernama Zen Di sana, Zen tak mengetahui bahwa Po seorang penekar naga Membuat Po sangat kesal dan langsung menyerangnya Namun, Zen yang sangat lincah mencoba menjatuhkan barang sakral di sana Membuat Po sangat kesulitan untuk menangkapnya Ketika Po berhasil memukulnya Dia mengira bahwa Zen telah pingsan Namun, itu hanya tipuan Zen berhasil memecahkan salah satu barang sakral Akibat perbuatannya itu, Po yang sangat kesal Mulai serius bertarung dan berhasil menangkap Zen Setelah itu, Zen kemudian dibawa pergi ke penjara Terlihat di sana, para kambing meminta bantuan Po untuk menangkap Tai Long Mendengar itu, Po sangat bingung Karena Tai Long telah ia kalahkan Dan sekarang sudah berada di Alam Ro Po yang penasaran pergi melihat ke tempat itu Lalu menemukan petunjuk jejak kaki yang aneh Membuat Po memikirkan perkataan Zen sebelumnya Setelah itu, Po menemui Zen Di sana, Zen mengatakan Bahwa sosok Tai Long yang mereka lihat Sebenarnya seorang penyir kuat Yang bisa merubah wujudnya Dia bernama Chameleon Po yang berniat pergi menemui Chameleon Zen menawarkan dirinya Menemani Po pergi ke sana Tentu saja Master Sifu melarang mereka Sebab Po seharusnya berada di lembah Dan menjadi pemimpin mereka Namun Po memutuskan tetap pergi bersama Zen Mencari keberadaan Chameleon Dalam perjalanan mereka berdua berbincang Zen sangat kagum melihat tongkat milik Po Yang bisa membuka Alam Ro Dan mengatakan Bahwa Po sangat pantas memiliki tongkat itu Tak lama kemudian Mereka berdua akan sampai di kota Jennifer Tempat Chameleon berada Di sisi lain berita tentang Chameleon Yang bisa merubah wujudnya Telah menyebar di desa lembah damai Membuat para warga ketakutan Termasuk Mr. Lee Yang khawatir karena saat ini Po pergi melawannya Namun Ping berusaha menenangkan Lee Dengan mengatakan bahwa Po pasti akan menang melawannya Sin berpindah di kota Jennifer Para pemimpin kriminal sangat kesal Terhadap Chameleon Karena sudah berkuasa Dan juga meminta uang mereka Dengan jumlah yang sangat banyak Dalam perbincangan itu Salah satu pemimpin mereka berkata Agar mereka berhati-hati Mengatakan tentang Chameleon Karena bisa saja Salah satu dari mereka adalah Chameleon Dan ternyata dia sendirilah Yang merupakan Chameleon Membuat semua pemimpin ketakutan Untungnya Chameleon memaafkan mereka Dan meminta uang setoran naik Menjadi 60% Ketika salah satu dari mereka menolak Chameleon langsung merubah wujudnya Menjadi pendekar naga Yang merupakan seekor gajah Dan mengancam pemimpin mereka Yang ada di sana Di sisi lain Po dan Zen sudah semakin dekat Di kota itu Di sana mereka istirahat sejenak Di sebuah warung Dan mencari kapten kapal Yang bisa mengantar mereka Ketika memesan makanan Zen malah mencuri Sehingga dia ketahuan Membuat semua orang di sana Sangat marah Pertarungan pun terjadi Terlihat po dan Zen Dengan mudah menahan serangan Anggota kriminal Tak berlangsung lama Mereka berdua berhasil Mengalahkan anggota kriminal Setelah berhasil Mengalahkan para kriminal Po dan Zen kini telah pergi Menuju kota Juniper Menggunakan kapal Milik sang kapten Yang sudah mereka bayar Di warung sebelumnya Sin berpindah Karena tak mendapatkan Kabar dari Po Membuat Lee dan Pink Kini sangat khawatir Mereka berdua pun Memutuskan pergi Menyusul Po Dalam perjalanan Terlihat Pink dan Lee Sangat kelelahan Tapi mereka berdua Tak menyerah Sin berpindah Zen menceritakan Masa kecilnya Kepada Po Dimana dia harus Bertahan hidup Tanpa kedua orang tua Dengan cara mencuri Dan akhirnya Zen dirawat oleh Seseorang Hingga saat ini Ketika mereka Sedang berbincang Tiba-tiba Po mendapatkan Penglihatan Bahwa Chameleon Merencana Untuk mengacurkan Semua desa Tak lama kemudian Mereka telah Sampai di kota Junivar Yang terlihat Keadaan kota Sangat berbeda Sehingga Po harus Beradaptasi Di tempat tersebut Tapi sayangnya Po dan Zen Harus tertangkap Oleh polisi Karena di kota itu Zen seorang Penjahat terkenal Namun mereka Berdua berhasil Kabur Akibat kejadian itu Membuat Po Kini telah menjadi Buronan Mereka berdua Berusaha Menghindar Dari kejaran Polisi Untungnya Zen dan Po berhasil Kabur ke markas Teman lama Zen Yang berada Di bawah tanah Namun Kedatangan mereka Tak disambut Dengan baik Sebab Kawan lamanya Menganggap Zen sebagai Pengkhianat Karena telah Meninggalkan Mereka Disana Zen mencoba Menakuti Mereka Dengan Mengatakan Bahwa dia Sedang bersama Seorang Penekar Naga Namun hal itu Sia-sia Karena mereka Tak mengenali Po Sebagai Sang Pendekar Naga Tak punya Pilihan lain Terpaksa Zen Memohon Kepada Temannya Agar Dia Bersama Po Tinggal Sementara Waktu Mendengar Itu Zen Dan Po Diberikan Kesempatan Untuk Menginap Satu Hari Sin berpindah Li Dan Ping Telah Sampai Di Warung Yang Dimana Po Dan Zen Datangi Sebelumnya Disana Ping Meminta Lokasi Po Dengan Berusaha Menakuti Mereka Melihat Tubuh Ping Yang Besar Membuat Pemilik Warung Takut Kemudian Memberitahukan Lokasi Po Berada Ketika Ping Dan Li Keluar Tiba-tiba Warung Itu Terjatuh Karena Mereka Yang Ada Di Dalamnya Berada Di Satu Sisi Singkat Cerita Po Dan Zen Telah Berada Di Markas Kamelian Dan Akan Masuk Melalui Pintu Rahasia Sementara Itu Pin Dan Li Telah Sampai Di Kota Juniver Dan Langsung Mencari Keberadaan Po Di Saat Yang Sama Po Dan Zen Sudah Masuk Kedalam Namun Tak Sengaja Po Membangunkan Penjaga Di Sana Aksi Kejar Kejaran Pun Terjadi Po Dan Zen Berusaha Melewati Semua Jebakan Namun Sayangnya Po Berhasil Tertangkap Dengan Menggunakan Kurungan Saat Po Meminta Zen Untuk Membantu Zen Malah Memberikan Tongkat Milik Po Kepada Kamelian Dan Ternyata Kamelian Yang Selama Ini Merawat Zen Semua Ini Telah Direncanakan Kamelian Karena Dia Menginginkan Tongkat Milik Po Untuk Membuka Lamro Dan Bisa Mencuri Jurus Kung Fu Milik Para Pendekar Yang Berada Di Sana Di Sana Terungkap Bahwa Kamelian Telah Beberapa Kali Mengikuti Ujian Menjadi Seorang Pendekar Naga Namun Selalu Ditolak Kurungan Yang Sudah Diberi Kekuatan Sihir Tak Bisa Dihancurkan Oleh Po Sehingga Po Memilih Kabur Dari Bawah Dan Melawan Para Penjaga Saat Berhasil Keluar Po Kembali Tertipu Oleh Kamelian Kamelian Di Sisi Lain Ping Dan Li Telah Menemukan Po Yang Dalam Bahaya Mereka Berduapun Membantu Po Untuk Naik Ke Atas Di Sana Po Merasa Menyesal Karena Dia Tak Mengikuti Perkataan Master Shifu Mendengar Itu Ping Dan Tuan Li Mencoba Menyemati Anaknya Dengan Berkata Bahwa Jika Seseorang Melakukan Kesalahan Dia Harus Memperbaiki Kesalahannya Itu Di Sisi Lain Kamelian Yang Melihat Zen Telah Menganggap Bahwa Po Sebagai Temannya Karena Sebelumnya Zen Mencoba Menangkap Po Saat Terjatuh Terlihat Di Sana Kamelian Mulai Membuka Alemro Lalu Memanggil Tai Long Untuk Mengambil Kekuatannya Setelah Melihat Perbuatan Kamelian Zen Pergi Mencegah Po Karena Dia Takut Jika Po Akan Mati Sebab Kekuatan Kamelian Saat Ini Sangat Kuat Namun Po Tak Peduli Dia Harus Mengalahkan Kamelian Mendengar Perkataan Po Zen Memutuskan Untuk Membantunya Dengan Cara Meminta Bantuan Teman-temannya Yang Ada Di Bawah Tanah Awalnya Mereka Menolak Tapi Zen Terus Memohon Hingga Akhirnya Mereka Setuju Membantu Po Dan Zen Sesampanya Di Sana Teman-teman Zen Langsung Menyerang Para Penjaga Di Sisi Lain Chameleon Telah Memanggil Semua Pendekar Kungfu Lalu Mengambil Kekuatan Saat Po Telah Sampai Chameleon Langsung Memberikan Tongkatnya Karena Dia Sudah Mendapatkan Banyak Kekuatan Di Sana Po Berusaha Mengajak Chameleon Agar Dia Menggunakan Kekuatannya Untuk Kebaikan Tentu Saja Chameleon Menolak Terpaksa Po Melawannya Pertarungan Pun Dimulai Terlihat Disini Po Sangat Kewalahan Karena Chameleon Merubah Wujudnya Dan Mempunyai Kekuatan Dari Wujud Yang Dia Gunakan Tak Lama Kemudian Zen Datang Membantu Po Melihat Itu Chameleon Menggunakan Semua Wujud Kekuatannya Membuat Dia Menjadi Sekor Naga Chameleon Kemudian Menggunakan Wujud Po Untuk Melawannya Po Terlihat Kesulitan Sebab Kekuatannya Sangat Kuat Sehingga Membuat Po Berhasil Terkurung Di sana Po Meminta Zen Untuk Melawan Chameleon Zen Pun Bertarung Melawannya Dengan Menggunakan Tongkat Milik Po Dalam Pertarungan Itu Tak Disangka Zen Mengaktifkan Kekuatan Pendekar Naga Dan Berhasil Mengalahkannya Chameleon Yang Tak Putus Asa Kembali Menyerang Zen Namun Po Dengan Cepat Mengajarnya Dengan Menggunakan Tongkat Kebajikan Setelah Berhasil Mengalahkan Chameleon Po Mengembalikan Semua Roh Serta Kekuatan Para Pendekar Terlihat Di sana Tai Long Bersama Para Pendekar Telah Mengakui Bahwa Po Adalah Pendekar Naga Yang Sangat Kuat Po Kemudian Mengembalikan Mereka Ke Alam Roh Dan Terlihat Juga Tai Long Membawa Chameleon Ke Alam Roh Di akhir Berkata Berkata Lain Dia Dia Menunjuk Zen Sebagai Penerus Pendekar Naga Awalnya Master Sifu Menolak Namun Pada Akhirnya Dia Menerima Semua Keputusan Po Semuanya Berakhir Bahagia Zen Terlihat Dilatih Oleh Po Bersama Lima Pendekar Dan Inilah Akhir Dari Cerita Ini Hai Sobat Mr. N Mengucapkan Banyak Terima Kasih Bagi Kalian Yang Menonton Video Ini Mr. N Berharap Semoga Kalian Terhibur Dan Memohon Maaf Jika Ada Salah Kata Pengucapan Narasinya Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Sampai Jumpa Di Cerita Selanjutnya Dadah